Pemirsa merantau mungkin bukanlah bagian dari tradisi masyarakat Bali. Meskipun demikian, ternyata komunitas orang Bali ditemukan di daerah lain di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti Tiongkok. Seperti apa kehidupan kampung Bali di negeri tirai bambu? Kita simak liputan berikut ini. Kampung Bali Nansan dikelilingi perbukitan di kota Cuencow, Provinsi Pujian, RRT, dan dihuni 500 hingga 600 kakak. Para perantau ini diberikan tanah oleh pemerintah Tiongkok untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Bagi yang kurang mampu, disediakan hunian layak bertingkat dengan harga terjangkau. Pada tahun 1961, bersama dengan 478 orang Tionghoa perantauan, 10 orang Bali asli tiba di Tiongkok dari Indonesia dan bermukim di Cuencow. Mereka kemudian menikah dengan warga Tionghoa yang tinggal berdampingan di kampung Bali. Di kampung Bali desa ini ada 500 mengejang dari Bali. Ini adalah Bali Banyar, penumentah ini misalkan pes. Ini Bali Banyar, ini di desa ini mengejang dari Bali, dari Bali Banyar. Mereka kemudian mengejang dari Bali, di desa ini mengejang dari akor. Lungnya kita kemudian mengejang dari desa, jadi mengejang dari Bali, di sini mengejang dari akor. Dia mengejang apa-apa, di sini mengejang apa-apa, pada kena mati, apa-apa, akor. Dan mengejang, mengejang dari akor. Mereka kemudian mengejang melungi semua itu. Tinggal di negeri orang tidak membuat warga Bali di kampung Bali melupakan bahasa Bali. Sepoh keturunan Tionghoa yang hijrah dari Bali ke Tiongkok menjelaskan dalam bahasa Bali, semua warga Bali bisa berbahasa Bali. Pemerintah Tiongkok mensubsidi kehidupan warga di kampung Bali Nansan. Uang pensiun diberikan bagi pria maupun wanita dengan nilai memadai. Pria yang sehari-hari bertugas mengurus kampung Bali ini menambahkan, masyarakat kampung Bali sangat akur satu sama lain. Jika ada kematian ataupun acara desa, komunitas dengan serta-merta menyingsingkan lengan saling membantu. Walaupun jauh tinggal di negeri orang, mereka tidak melupakan tradisi menyama beraya yang ada di Bali. Setahun sekali mereka berkumpul menggelar pertunjukan dari Bali atau melakukan tradisi nguling atau memanggang babi khas Bali. Ini Parina melaporkan dari Tiongkok.